Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Perkenalkan saya Dery Saryan untuk host di acara hari ini Dan juga selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id Yaitu adalah sebuah platform yang menghadirkan ustad dan juga ustazah Yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa Dan juga ada bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat sampai kajian di kantor Cari Ustad berkolaborasi dengan kelas penyiar Indonesia Adalah tempat belajar public speaking dan juga broadcasting Buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri Untuk skill komunikasi ataupun berkarya dengan suara Boleh follow di instagramnya di atkelaspenyiar underscore id Atau kunjungi websitenya di www.kelaspenyiar.com Sejalan dengan semangat wasatia yang berada di tengah Cari Ustad senantiasa mengajak untuk selalu kritis Belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber Maka di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya akan dibahas Dalam perspektif agama oleh Ustad dan juga Ustadzah Yang kompeten tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing Hari ini juga kita akan membahas topik yang seru Dan juga sering ditanya di fitur Tanya Ustadz Pada platform Cari Ustadz yaitu adalah topik pandangan Islam Tentang anak berpikir kritis Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir orang-orang hebat Langsung saja kita siapa narasumber kita hari ini Adalah dokter Ina Salma Febriani MA Assalamualaikum Ustadzah Waalaikumsalam Dan narasumber lainnya adalah Mbak Yunita Francisca Seorang praktisi pendidikan keluarga dari keluarga kita Yaitu organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga Dan menginisiasi rangkul ataupun relawan keluarga kita Yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga saat ini Ada di 142 kabupaten atau kota di berbagai wilayah Indonesia Baik kita langsung saja mulai Untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para teman-teman semua Untuk Ustadzah nih ya Kalau ngomongin masalah berpikir kritis ya Dalam pandangan Islam tentang anak itu seperti apa? Pandangan Islam mengenai anak berpikir kritis ya Oke terima kasih mas dari pertanyaannya Baik Bismillah Teman-teman semua ya Bahwasannya Islam adalah agama yang sangat menjujung tinggi Nilai ilmu dan pengetahuan ya Dalam hal ini ketika anak berpikir kritis sesuai dengan usianya Tentunya ini adalah menjadi tantangan sekaligus amanah bagi orang tua ya Terlebih anak-anak yang memang masih berpikir abstrak Ketika mereka bertanya Kok saya bisa ada di dunia ini? Atau kenapa saya harus sholat ma? Menyembah Allah Apa itu Allah? Nah itu kan mulai itu Besar anak sejatinya memang Allah memberikan fitrahnya untuk memiliki rasa ingin tahu Dan bagaimana Islam memandangnya? Islam memperbolehkannya Artinya dengan tetap mendampingi anak tersebut Dengan tetap mengarahkannya kepada hal-hal yang benar Seperti itu Karena memang hal ini pun dicontohkan oleh para nabi Termasuk kisah nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am Ayat 76-78 Dimana beliau sangat penasaran Seperti apa itu Allah? Wujudnya seperti apa? Bahkan nabi Ibrahim melihat ciptaan Allah yang ada di langit Di ayat 76 itu ketika beliau melihat bintang Nabi Ibrahim kira itu Tuhan Ini Tuhanku Tapi ternyata ketika bintangnya tidak ada lagi ketika siang hari Wah ini bukan Tuhan Tuhanku tidak mungkin menghilang Kemudian muncullah bulan Ketika muncul bulan Ini lebih jelas Lebih jelas lagi bentuknya daripada bintang Terlihat sangat cerah dan lain sebagainya Wah inilah Tuhanku Aku rasa ini Tuhanku Tapi bulan pun menghilang ya mas Kemudian akhirnya muncullah matahari Ketika muncul matahari Nabi Ibrahim sangka inilah Tuhan Karena ini lebih besar Tapi matahari pun menghilang ya mas Kalau malam Nah apa yang nabi Ibrahim katakan Aku berlepas diri Aku memasrahkan diriku pada Allah Dan aku menghadapkan wajahku pada Allah Karena Tuhanku bukanlah mereka Tapi yang menciptakan mereka semua Dari situ kan nabi Ibrahim juga sebetulnya mengajak kita untuk Beliau pun berpikir kritis Mencari Tuhan Mencari tahu ya Jadi yang ini salah Yang ini salah ternyata memang ciptaan yang memang Ciptakan sekarang ini ya Banyak bertanya nih dari Mbak Yunita sendiri nih Apa sih konsep dari berpikir kritis tersebut? Jadi sebenarnya kalau berpikir kritis itu kan Berpikir dengan rasional Dan yang paling penting itu adalah Berpikir secara reflektif gitu ya Tentang sesuatu yang diyakini Kemudian juga ketika mengambil keputusan gitu Jadi ketika kita mau mengambil keputusan gitu Kita biasanya merefleksikan dulu gitu ya Dari apa yang kita yakini gitu kan Dari prinsip-prinsip yang selama ini kita jalani Kalau dari definisinya gitu sih ya mas ya gitu Jadi ini makanya penting banget Bagi orang tua untuk bisa punya kemampuan berpikir kritis Yang selanjutnya itu nanti bisa dipraktikan juga sehari-hari gitu Sehingga nanti dari anak juga bisa tumbuh dengan sendirinya Karena melihat orang tuanya seperti itu gitu Oke seperti itu ya Jadi peran semuanya bekerja sama ya Dari orang tua juga dari anak itu sendiri ya Baik ini pertanyaan untuk Ustazah nih ya Bagaimana cara merespon anak yang berpikir kritis tentang agama? Nih itu yang berat ini ya Karena saya sendiri juga susah untuk menjawabnya Di sini adalah tempatnya untuk bisa terjawab Oke mas ini menjadi tantangan kita bersama Ya para orang tua di rumah Orang tua milenial termasuk Mbak Yuni, saya dan juga Mas Dari Ketika anak mencari Tuhan Seperti perjalanan Nabi Allah Ibrahim juga mencari Dimana sosok Allah dan seperti apa gitu ya Ya pendekatan yang paling mudah adalah Ketika anak-anak memang masih usianya belum sampai tahap Mereka menjalani ibadah-ibadah dengan keyakinan yang tidak tampak Atau dalam hal ini ya dalam hal goib ya Kan Allah tidak bisa kita jangkau dengan penglihatan seperti itu Tapi kita bisa memberikan arahan kepada anak-anak untuk melihat bahwa Allah memang tidak tampak secara fisiknya, wujudnya Tapi kita bisa melihat dari sekian banyak ciptaan yang Allah Hamparkan di langit dan di bumi Dan itulah cara yang sepertinya dihancurkan oleh Al-Quran Ya bagaimana kita mendekatkan anak-anak kita misalnya Kepada fenomena alam Ya nak lihat tuh ada siang malam Ya ada laki-laki dan perempuan Ya mamah misalnya mengandung adik kamu Dan itu semua adalah kuasa Allah Allah yang menciptakan kita Jadi mungkin kita bisa pelan-pelan Ya kenalkan anak dulu kepada ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa Nanti baru kita di tahap usianya sudah berkembang Kita bisa memberikan bekal-bekal ilmu yang lebih dalam lagi untuk mereka Tapi untuk usia anak-anak yang memang 1-7 tahun Kita bisa mengajak mereka misalnya Kalau ada budgeting gitu mas ya Kita bisa aja ke gunung, ke pantai Itu kan juga termasuk melihat alam ciptaan Allah Agar mereka dekat gitu Oh alam ini ciptaan Allah berarti aku harus jaga ya Ya mah iya termasuk gak boleh buang sampah nak Karena nanti bumi akan rusak dan lain sebagainya Itu kan bisa kita tanamkan ya sedini mungkin Jadi orang tua juga harus punya peran kreatif juga ya Tapi harus mengetahui dari sumber-sumber yang tepat tentunya ya Kreatif tapi mengada-ngada susah juga ya Selesaikan dengan usia juga ya Betul sekali ya Menarik sekali ya Untuk pertanyaan selanjutnya adalah Untuk Mbak Yunita ya Berpikir kritis itu ditumbuhkan atau tidak dapat diubah? Boleh? Tentunya ditumbuhkan ya Jadi memang yang pertama memang kalau dari orang tua Itu juga penting sekali untuk memperkenalkan jati diri pada anak gitu ya Siapa sih aku gitu aku tuh dari suku apa gitu kan Berbagai macam identitas yang melekat pada diri si anak itu sudah mulai diperkenalkan sejak dini Kemudian juga kita bicara tentang nilai atau prinsip-prinsip gitu ya Jadi nilai apa sih yang memang dianud oleh keluarga gitu ya Diakini oleh keluarga prinsip-prinsip seperti apa yang dijunjung tinggi dalam keluarga gitu Itu penting karena nantinya tuh ketika anak diajak untuk berpikir kritis gitu Anak ketika mau mengambil keputusan atau misalnya gini deh Kita ambil contoh untuk hoax gitu ya berita hoax tuh Kan anak-anak tuh rentan tuh terhadap berita itu dan memilih yang mana yang betul gitu kan Atau misalnya memutuskan untuk meneruskan itu atau enggak Nah itu tuh juga sebenarnya landasannya dari situ gitu Anak merefleksikan dulu Ini kira-kira gitu ya Kalau misalnya ini benar atau enggak ya gitu Terus kalau aku meneruskan ini kira-kira ini sesuai enggak sih dengan nilai yang diajarkan oleh mama papaku misalnya gitu Ya misalnya kalau misalnya dalam hal ini karena ini sedang puasa gitu ya Misalnya ini mau membatalkan puasa diam-diam gitu ya Sementara mungkin kalau dari keluarga sendiri atau orang tua tuh memang sudah diajarkan anak terbiasa untuk bersikap jujur Meskipun itu pahit gitu, itu enggak enak gitu Nah ketika anak mau memutuskan untuk membatalkan puasa Dia jadinya oh iya ya nanti enggak enak deh sama mama atau sama papa gitu Jadinya dia lebih memutuskan untuk tidak melakukan itu gitu Jadi itu sih mas kira-kira Jadi harus ada konsekuensinya juga ya Jadi berpikir kritis itu ditubuhkan justru ya Betul ditubuhkan Bukan ditiadakan ya Tapi jangan bilang kalau misalkan Wah ini anak dapat dari mana informasi ini Biasanya gitu kan orang tua kan Wah kayaknya benar nih informasinya Tapi sebagai orang tua yang kreatif Harusnya memang harus menelah dulu nih Dari sumber-sumber yang jelas, yang tepat Jangan sampai nanti kita memberikan informasi yang salah Dan anak juga mengikutinya Itu yang lebih bahaya ya Baik Oke selanjutnya adalah pertanyaan untuk ustazah nih Kalau misalkan ngomongin masalah agama lagi nih ya Contoh nabi dalam merespon pertanyaan kritis anak itu seperti apa sih? Kalau kita membahas bagaimana Rasulullah mengajarkan putra-putrinya Untuk tetap berpikir kritis Dalam arti yang kritisnya bertanggung jawab gitu ya Maka Rasulullah akan selalu mengarahkan Artinya sangat banyak ayat dalam Al-Quran Mas yang menunjukkan bahwa Allah lah Rabbul Alami Allah yang maha mendidik Rabb itu kan kata dasarnya Rabb Tarbiyah Jadi Allah bukan hanya menciptakan manusia Tapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja Bahkan dari hasil ciptaan kita pun Allah bertanya ya Lihatlah dirimu Artinya refleksikanlah dirimu Dari mana kamu berasal Bahkan ayat yang pertama kali turunkan Ikhro' bismiro' bikaladhi kulak gitu kan Katakanlah Ikhro' bismiro' bikaladhi kulak Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang maha menciptakan Menciptakan siapa? Kita semua Jadi harusnya itu menjadi langkah yang baik ya Mbak Yuni untuk mengajak anak-anak kita Berpikir lagi Kita berasal dari mana? Siapa yang menciptakan kita? Dan Rasulullah itu senantiasa mengajarkan putra-putrinya Seperti itu Agar apa? Agar relasi dia kepada Tuhan Dan kepada manusia Termasuk kepada orang tua Itu bisa seimbang Kalau dia sadar tanggung jawabnya kepada Tuhan Dengan cara beribadah Berarti dia akan melakukannya Dengan secara penuh Tulus ikhlas dan bertanggung jawab Kalau dia juga sadar bahwa Dia hidup di dunia itu tidak sendirian Karena ada orang dan sesama manusia Maka dia juga akan berusaha untuk Berbuat baik kepada sesamanya Termasuk kepada makhluk hidup Allah yang lain ya mas Tumbuhan, hewan, orang-orang yang berbeda agama dengan dia Itulah yang harus diajarkan Ditanamkan dan ditumbuhkan Jadi jangan hanya meletakkan atau menitipkan anak saja di sekolah Tapi kita juga mengajarkan kembali anak-anak ketika di rumah Jadi berpikir kritis beda dengan hal yang fleksibiliti ya Karena kalau misalkan fleksibiliti dari Oh ini nanti begini Ah enggak ah kayaknya begitu gitu kan Biasanya kalau difleksibelkan Tapi tidak ada landasan itu juga berbahaya ya Kritis boleh tapi harus memang didambingi ya Oke setuju ya teman-teman semua ya Oke jangan sampai nanti gara-gara tadi ya Puasanya hari ini pengen batal gitu kan Ah enggak tahu nah mama papa enggak melihat gitu kan Nah jadi jangan punya asumsi-asumsi sendiri gitu ya Yang penting kita itu sesuai dengan landasannya ya Oke untuk pertanyaan terakhir ini ke Mbak Yunita nih ya Nah tadi kan ngomong masalah berpikir kritis nih Boleh dong dikasih tahu cara step-step awalnya Seperti apa, bagaimana, oke silahkan Oke jadi saya mau ngelurusin juga dulu ya mas ya Kadang-kadang tuh memang orang tua tuh melihat anak yang berpikir kritis Itu tuh biasanya anaknya tuh melawan gitu ya Jadi bertanya sesuatu yang atau misalnya mau tahu aja Atau misalnya sok tahu atau gitu Jadi anak tuh akhirnya dihambat Padahal dalam proses bertanya gitu ya Itu anak sebenarnya sedang belajar Jadi kan rasa ingin tahu tuh udah muncul semenjak dari bayi bahkan gitu ya Kalau disini mungkin pernah memperhatikan bahwa Anak tuh kayaknya punya rasa ingin tahu yang tinggi Kayak misalnya dia ngejatohin sesuatu gitu kan Dia tuh mau lihat kan Kita ngelihatnya kalau orang dewasa Ih ini tuh banyak, apa udah diambil, dijatohin lagi Sebenarnya kan dia sedang belajar sebab akibat gitu Nah itu kemudian berkembang terus-terus Sampai akhirnya nanti anak bertanya tentang konsep ketuhanan dan lain-lain Jadi yang paling pertama adalah orang tua tuh perlu bersikap terbuka Terbuka dengan segala pertanyaan anak Tidak ditertawakan anaknya gitu kan Atau misalnya menganggap itu sebagai melawan atau ingin tahu gitu Nah kemudian yang kedua Orang tua juga perlu memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi Supaya memuaskan rasa ingin tahunya gitu kan Nah kemudian yang ketiga juga orang tua tuh perlu membiarkan anak Untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri Jadi anak tuh boleh banget salah karena dari proses dia salah itu Dia jadi belajar untuk mengambil keputusan gitu kan Belajar yang mana yang baik dan benar gitu kan Oke jadi gitu ya anak tuh boleh banget salah dan orang tua juga harus kasih kesempatan Untuk anak mencoba dan memutuskan dengan pilihannya Oke jadi memang jangan bilang ini mau main keluar Tidak boleh jangan ini nanti jatuh sakit Nah mungkin bisa dirubah di kegiatan sehari-hari dulu ya Dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua Baiklah di pertemuan singkat ini memang sudah banyak ilmu yang di sharing kepada teman-teman semua Dan terima kasih banyak atas paparannya pada hari ini Ustazah Ina dan juga Mbak Yunita Dan kita selalu sebagai orang tua harus memberikan hal yang terbaik bagi anak kita ya Dan teman-teman jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya Di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik seru lainnya Untuk itu saya Diri Saryan pamit undur diri Selamat berpuasa semuanya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!